Oke guys, balik lagi di channel Fatul Maslan Kali ini kita akan bermain game Apex Legends Mobile ya guys ya Tapi disini kita bakalan men-share sedikit tips and trick Untuk aim kalian tuh stabil ya guys ya Dan juga bakalan kita kasih sedikit Basic settingan Grafik Control dan lain-lain ya guys ya Nah jadi mula-mula itu kita bakalan masuk pengaturan dulu guys Nah di pengaturan ini ada namanya Bantuan membidik ya Jadi disini kalian wajib banget untuk mengaktifkan bantuan bidik ini guys Karena di bantuan bidik ini sangat-sangat membantu sangat ya guys ya Untuk stabilin aim kalian Dan juga misalnya kalian tutup nih aim kalian itu kemungkinan besar bakalan berantakan guys Untuk kalian baru main wajib aktifkan aim assist ini ya guys ya Ada juga yang lain ya guys ya basic-basicnya kita ngikutin dari developernya sendiri sih Jadi soalnya settingan dari game-nya sendiri ini udah enak lah guys gitu Tapi disini kalian wajib aktifkan juga Misalnya kalian pengguna gyro aktifin nih guys ya Jadi kalunya kalian main gyro disini tuh worth it banget guys Soalnya gyroscope ini membantu banget kalunya di apex ini ya Nah ada juga di mode scope kalian bisa aktifin mode scope ini klasik aja ya guys ya Nah disini ya kalian bisa tidur lagi nih Kita ngikutin dari game-nya aja ya Soalnya udah normal-normal aja nih Nah kita sekarang masuk ke fungsi Ada joystick memicu lari otomatis Jadi joystick memicu lari otomatis ini Misalnya kalian tekan tombol analog ya guys ya Terus kalian majuin tuh Tombolnya contohnya kayak gini ya guys ya Nah untuk joystick ya guys ya Yang memicu tadi kayak gini contohnya guys Ini analognya ngga kita gerakin Lalu kita gerakin ke atas Lalu kita tahan ke lari cepet Lalu kita lepas di jempolnya nih Tuh dia bakal lari sendiri guys Nah jadi itu ya guys ya Kontrol memicu itu Nah jadi kayak gitu ya guys ya Kalau kalian nariknya ke atas analognya Otomatis misalnya jari kalian Kalian lepas Dia bakalan lari sendiri gitu Nah jadi gitu ya guys ya Untuk joystick memicu lari otomatis ini Disini ada kontrol jongkok Kalian bisa ketuk Tahan Enaknya ketuk sih Biasa juga ketuk guys Ada buka pintu otomatis juga ya Nah kalian bisa ngikutin Nah soalnya nih Udah normal-normal banget nih Dari settingan gamenya sendiri ya guys ya Sekarang kita masuk tampilan Nah jadi disini Kita mendapatkan settingan Yang halus ya guys ya Atau bisa dikatakan tuh semut guys Dan juga fpsnya cuman sampai medium nih Sekitar 30 fpsan atau Berapa fps ya guys Intinya medium lah Kenapa kita ngga mendapatkan ultra Atau high Karena hp kita bisa dikatakan Chipset yang Menengah ke bawah ya guys ya Jadi Nggak bener-bener menengah Dan juga Nggak bener-bener Ke atas banget gitu Jadi Di fps kita ini Memiliki sedikit Kecampakan atau Ini ya guys ya Kurang maksimal gitu Untuk game apex mobile ini Cuman Untuk skill Ah lumayan lah gitu Nah disini ada sound Kita masuk ke sensitivitas ya guys ya Disini ada mode rotasi Nah jadi Kalian Akselerasi ini Ikutin aja ya guys ya Soalnya Dari Apa Dari gamenya sendiri ini Udah enak banget guys Settingan-settingan Di sensitivitas ini Cuman yang harus kalian ubah itu Disini ya guys ya Persenan-persenannya ini loh Nah Jadi kalau kalian mau Nyari sensitivitas Nanti kita bikinin ya guys ya Sensitivitas yang terbaik Untuk apex agent Atau Supaya stabil gitu Nah jadi Kalau kalian mau ngikutin Sensitivitas Ikutin aja Nggak apa-apa ya guys ya Ini sensitivitas kita Untuk ADS-nya ya Segini Atletari-nya Kita kurang tahu nih Apa nih Kalau kalian bisa tahu Bisa komen bawah ya guys ya Jadi kalau kalian mau ngikutin nih Sensitivitas saya Ikutin aja ya guys ya Nah jadi ini ya guys ya Kalian bisa Tilu ini Tapi kalau kalian Nggak mau niru Ya nggak apa-apa gitu Tidak ada Unsur Pemaksaan ya guys ya Nah jadi Untuk sensitivitas Kalau kalian mau niru Silahkan Kalau kalian mau custom sendiri Silahkan juga Nah jadi Kita bakalan Ngasih sedikit aja ya guys ya Apa kelebihan Atau apa Kekurangannya Nanti bakalan kita Jelasin Kalau Video niru Atau request kalian Banyak ya guys ya Kalau request kalian banyak Kita bakal bikin Cara atur Sensitivitas Untuk IM kalian Lebih stabil Stabil banget gitu Nah sekarang kita masuk Ke control Kustom Nah disini Kalian bisa lihat ya guys Control ini Ada dua scope Nah jadi Scope yang satu ini Kita kurang tahu Scope nya buat apa gitu Cuman Yang lebih berfungsi itu Yang ini guys Karena kita memakai Klasik Scope ya Tapi kalau kita pakai Scope yang Antara dua tadi Itu apa namanya Itu lupa gitu Nah Siapa tau Scope nya bisa aktifkan Yang ini Nah disini ada jongkok juga Kenapa kita jongkoknya Sebelah Kiri atas Jadi Kita bikin Senyaman mungkin Jari kita Untuk bermain Apex ini ya Nah juga Tembakannya juga Kita bakal pakai Tembakan yang Pakai jempol ya guys ya Kalian bisa lihat nih Nah ini Nah ada Jongkok Ada ganti scope Kali 4 Atau kali 2 Nah ini nih Joystick Memicu Lari Otomatis Ini guys Ini kalau kalian Naikin ke atas Analognya nih Kayak gini nih Otomatis Dia bakal Lari sendiri gitu Kalau Jari kalian Kalian lepas Nah disini ada Mode ganti EPP TPP Nah ini buat Ngelut ya Anggapannya gitu Ini ada Buat ganti senjata Ada tas juga nih Ada tas Ada darah Ini ada granat Buat ganti granat nih Ada buat healing Buat reload Nah Dan juga ada 2 skill ya guys ya Jadi skill pertama Ini skill pertama guys Dan ini skill kedua ya guys ya Jadi anggapannya skill 2 ini Kayak ulti gitu ya Yaudah kita Bakalan Kita bakalan masuk ya guys ya Ke mode training ya guys ya Nah jadi kalian Kalau mau training itu Usahain mode EPP aja guys Supaya Lebih enak gitu mainnya Oke sekarang kita masuk ke mode Training Usahakan kalian Gunain semaksimal mungkin Untuk latihannya guys ya Karena disini tuh Butuh latihan yang sangat Sangat Bagus lah gitu Antara anggapannya ya guys ya Nah disini Ada kontrol Yang bakal kita share sedikit ya guys ya Nah disini ada Tombol lompat Seperti biasa Ada nembak Ada buat reload Di bawahnya ini Nah ini ada buat healing Dan juga ganti seal Eh menambahkan seal Dan juga disini Ada tas ya guys ya Disini nih Di bawah quick nih Nah disini juga ada buat Wegranate Karambit Hujan api gitu ya Istilahnya tuh Namanya itu Molotop gitu guys Nah disini Disebelah umpan Ada tombol Terjadi sesuatu Misalnya musuhnya ada disitu tuh Kalian bisa Ketikanya kayak gitu Nah berarti disitu Ada berbahaya gitu Kayak ada musuh Atau ada tembakan Seperti itulah guys Nah disini juga ada skill Nah jadi skill ini Banyak hero ya guys ya Bermacam-macam hero Dengan skill-skill sendirinya Nah disini kita menggunakan hero Kalau gak salah tuh hero Nah untuk hero-nya gue tulis aja ya guys ya Soalnya gue lupa nama hero-nya guys Nah jadi hero-nya ini Ada skill 2 skill ya guys ya Tiap-tiap hero tuh Pasti ada 2 skill Jadi disini tuh Kalau kita ketik umpan Dia bakal muncul Kayak ambayang gitu guys Atau bayangan kita ya Bisa dikatakan ini Kagebut scene lah gitu Nah kalau kita gerak Dia ikut gerak guys Caranya itu Kalian pencet yang di tengah ini ya guys ya Nah kita pencet Kita gerak Dia ngikut aja guys Tapi kalau kita kepencet lagi Dia bakal diem lagi Tuh Nah itu untuk skill 1-nya guys ya Nah disini ada gangguan Ini anggapannya kayak ulti lah gitu Kita pencet Nah jadi bisa banyak gitu guys Jadi dia tuh ngeluarin banyak bayangan gitu Jadi buat kalian rasa ini cocok banget sih Pakai hero ini Nah mungkin kontrolnya segitu dulu aja ya guys ya Nah jadi kita ke bawah dulu Jadi disini Bakal kita ambil senjata dulu ya guys ya Nah ini kalau main rank itu Senjata flatline Atau R30 karbin ya guys ya Ini buat jarak jauhnya gitu Cuma kalau jarak deketnya SMG S R99 Atau Pakai shotgun mastiff guys Karena demiknya ini sangat Kacau sekali ya Untuk shotgun ini ya Nah jadi Buat kalian yang pengen Airnya stabil Kan ada scope nih guys Nah scope-nya ini Harus Nggak licin Nggak juga berat guys Kalau mau ngarahin ke kanan kirinya ya Nah kayak gini contohnya nih Nah sekarang kita bakalan masuk Ke mode Latihannya ya guys ya Kita Pakai yang SC aja Nah jadi latihannya tuh kayak gini guys Buat aim kalian nih Supaya stabil gitu Butuh latihan gitu Nah jadi musuh kayak gitu kan Usahain nembaknya tuh Di badan dulu ya guys ya Soalnya aimnya tuh bakal ke atas gitu Contohnya kayak gini Tuh kalian bisa lihat ya Kalau kalian ke kepala duluan nih Otomatis tuh Ke atas banget gitu Nah Kalian bisa lihat nggak segisnya Nih misalnya aim kalian Di kepala musuh nih Kalian tembak Otomatis dia ke atas sendiri gitu Susah ngontrolnya guys Tuh kalian bisa lihat ya guys ya Nah jadi mungkin segitu dulu aja ya guys ya Itu dia penjelasan Kontrol Dan juga Cara stabilin aim Basic Tampilan Atau grafik Dan lain-lain ya guys ya Nah Jadi Mungkin segitu dulu aja Semoga video ini bermanfaat Mungkin segitu dulu aja pada video kali ini Jangan lupa like Comment Subscribe ya guys ya See you next time Bye Bye Bye